Intro Halo, baru aja aku mau telepon kamu yuk Itu cukup tas ya Oh disini kolektor kan, salah sambung Sudah tau salah sambung kok diangkat Begini sis, kalau telepon bunyi harus diangkat Tapi sudah tau salah sambung kan Iya Kenapa masih diangkat juga Gila Kamu yang bego Hahaha Hahaha Selain terima syukur, Bengkala terima kerja apa lagi ma? Ya macam-macam, beli sumur, antar jemput anak sekolah, agen buntut, pokoknya segudang Tapi sambian jangan tanya-tanya terus, nanti didengar orang itu, Madlo Tidak pernah keram masnya, rambutnya bau kambing Ada apa kamu berat nabrak Cepetan ganti bannya, yang sembilan saya harus arisan nih, kayak gak ngerti wanita arisan aja Aduh, 45 menit nenek-nenek itu pasti deh, berusipin gue Ayo, cepetan dong Oh iya, 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 sorry, sorry, habiskan gue kagauan tas disini Halo, ya, disini kajar doyok motor Oke beres, jangan khawatir Yuk, proyek besar Ayo cepat, kita berangkat Mas, ini rambutku bagaimana? Ayo turun-turun Aduh, rambut saya masih ada sebelah belum tukar Nanti, nanti Ini proyek besar ini Ini gelapin deh Jangan masak-masak Masak kepadamu Jangan masak-masak Jangan masak-masak Eh, gak sopan sekali sama tetangga deh Ngapain aja sih, lama banget Tuh, kita punya sari berita penting Tapi jangan dulu ada yang tahu Ini rahasia Ternyata, feeling gue bener Lakinya si Vina, kanan, kiri Oke, apa sih itu kanan, kiri? Gue gak ngerti Tuh, kuperamat sih Makanya si Vina meminta cerai Pagi-pagi udah ngegosip Di depan rumah orang lagi Anu loh, jeng Kemarin bu Cipto ketelan sendal Dibawa ke rumah sakit Cipto, nek bajaj Kecebur di got lagi Urus dulu, anumu Apa sih tuh, anu-anu? Ah, sudah Itu loh, lampunya gak nyala-nyala Lampunya apa? Ya, itunya gak nyala-nyala Karena akhirnya swak Kort, slot Ayo berangkat Eh, entar dulu dong Gue duduk belakang Ayo Loh, kok di belakang sih? Entar dikira orang mobil lo Diam lo Berangkat, Pes Sejak bergaul sama Tati Bini gue ikut-ikutan Jadi gila Sudah gak dibangunin lagi Terpaksa deh Ke kantor nek bajaj lagi Eh Eh, Mbak Tati Masa tadi pagi ada yang telpon Norak banget deh Kampungan kurang ajar lagi Kalau gue yang telpon Numu apa? Ayo Ayo Ya, gue gak bisa ngomong apa-apa Daripada urusannya panjang Ayo cepetan Loh Ini sudah keterlaluan Aku harus lapor pada sekunduk itu Alisan aja kunci di bawah Ini yang menambah suami Jadi marah Goro Goro Coba liat ini Goro Bikian mentah Beras mentah Tomat mentah Goro Goro, Goro Ini sudah keterlaluan Ini membuat saya marah Siapkan sarapan seperti ini Aduh Eh, kok disolong ya? Masih mentah ya? Loh, kok ketawa? Menyediakan sarapan seperti ini untuk suami Ini sudah keterlaluan Teramat sangat kelewat Luar biasa sekali keterlaluan Jadi Cuma persoalan ini yang membuat lu marah Masih banyak Banyak Apa? Lihat Nanti kerjaan gue belum selesai ini Sudah Ayo sini Ikut Ayo Ayo dong Cepet dikit dong Aduh Di sini Ih, kunci di bawah larisan Jadi liat jendela nih? Iya Ayo Maling aja Sudah Cepet dikit dong Pelan-pelan Ntar gue jatuh lagi Tunggu situ ya Nih, nih Apa ini? Ini apa? Burat amat Apa? Ayo apa? Apa? Bukan Tapi siapa? Ini pemborosan Ini membuat saya super marah Coba bayangkan Berapa banyak uang terbuang sia-sia Hanya untuk beli beginian Iya Marah saya Aduh Kalau gitu Lu memang pantas marah Iya Dan lu harus marah Siap Bagus Sekarang gue perintahkan lu pergi ke tempat Arisan Dan marah-marah sama dia Aduh, gak bisa, Nduh Gak bisa bagaimana? Gak mungkin deh, Nduh Harus mungkin Ayo perangkat sekarang Aduh Soalnya kami sudah bikin surat perjanjian Ditanda tangan di di atas segel lagi Surat perjanjian apa maksud lu? Ya, begitulah Perjanjian apa? Bahwa saya tidak boleh lagi marah-marah Dan dia tidak boleh beli tas lagi Ya, tapi dia kan sudah melanggar Isi surat perjanjian itu Disitulah kehebatan istri saya itu Kok sempat-sempatnya beli tas Dua hari sebelum surat perjanjian ditanda tangan? Kalau begitu kebobolan namanya Jadi buat apa lu bawa-bawa gue kemari tadi? Ya, sekedar melampaskan kemarahan Supaya abis gak bisa lagi marah-marah sama Nita Jadi lu tarik-tarik gue kemari buat lu marah-marahin? Iya Bagus Bagus Iya Buat shoulder bulut lu Ini ada haramnya gak? Ini yuk Gapak ya? Eh, Ryo tunggu! Ayo, pinjam-pinjam bentar Itu tas-tas yang ada di dalam dijual semua ya Jual, jangan lupa Lari kemana kamu? Eh, aku nyangkut sih Kenapa rumah? Aduh, ini Arisan macam apa sih? Kepada gak nongol lagi Tuh, mana gak pernah nyetor lagi Eh, rumah gue nih Sorry Bisa-bisa nih Arisan tinggal gue sama anak gue yang nomor satu tuh Eh, lagi ngapain lo? Susah keluarnya Tanti, pakaiannya keampungan Ah, masa yang bener? Lo tau gak, bajunya kuning, hijau Udah kayak pemain sirkus Ya Allah Pakaiannya gak ada lengan bajunya Loh, kenapa dia begini? Tuh sih, aduh Gue gak ngerti dia maunya Aduh, dia tau gak belinya dimana? Di Pasar Tanah Abang, lo tau gak? Kampungan banget Udah kayak topeng monyet Morak sekali Gue bingung mah dia tuh Eh, lo ngomongin gue ya? Enggak Enggak kok, aduh Lo kemana aja Tuh, terasih gak? Aduh, keren banget Nih, warnanya, orangnya, itu Aduh, jangan semacam Eh, lo pasti belinya dirapahkan Lihat, kalau mencetor deh nih Nih, dia nih Bukan Muka lo jauh Kayak gitu aja marah Lo gimana sih? Lo bilang, doyok Montir Ahli Buktinya gue ganti ban Murnya tiga biji patah Gitu aja ribut Itu sih masih mending Mbak Tati dong Suruh ganti kaca spion Pasak mesinnya yang diturunin Hai 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 Dududududududududududu Sorry 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 gue telat Apa? Soalnya gue abis ngurus Hari ini gue resmi jadi janda Gue abis cerai dari laki gue Aduh Selamat, non Selamat Nanti gue ngurusin dia. Terus-terus gimana? Gue kan udah resmi cerai nih. Gue udah jadi janda. Nah, biarpun gue udah jadi janda, gue kan perlu makan. Biar tetep sekin, ne. Dan gue kan tau laki-laki lo semua tuh punya kerudukan di kantornya. Jadi apa salahnya? Cariin gue kerjaan dong. Pasti bisa. Laki gue pasti bisa kasih lo kerjaan. Biar dia udah pensiunan juga. Oh, salah kerjaan? Kecil bagi surmi gue. Pasti kamu dibantu. Beres deh, tenang aja. Beres, beres. Laki gue juga masih beres. Udah deh lo. Sekarang lo yang ngomong deh. Iya, laki gue kan bos. Lo bisa diangkat jadi wakil direkturnya. Aduh, makasih deh. Aduh, gue cobut dulu deh ada urusan. Itu mau kemana sih? Surahnya nanti aja deh. Namanya juga janda, duitnya sempat. Tuh, surahnya ntar. Yuk komit dulu ya. Dah, dah. Hati-hati ya, baik-baik ya. Dah. Eh, gue nih, kalau disuruh cari kerjaan di kantor laki gue, ntar dulu deh. Iya, amit-amit deh. Mendingan cari-mati deh. Loh, katanya tadi mau nyariin kerja. Sudah deh, lo gak ngerti deh. Ya kan? Sekarang, begini aja. Daripada dia nyari kerja di tempat laki-laki lo dan ngegerayangin laki-laki lo, termasuk laki gue, kita mendingan cariin dia. Jodoh. Yang enggak, gini-gini, yang searah aja. Ya, kalau nyariin kerja sih, gue ngerti deh. Alah, gak ngerti lagi kan lo. Gak ngerti tuh dia. Ah, telah terus. Bagian dalam selesai. Keremenku berhasil. Goyok, Yok. Yok, Yok. Besok kita minta hak pacen, Yok. Hebat deh gue, hebat gue, Yok. Sini, sini, sini. Diam, diam. Ini buat dengar, Yok. Nah, ini buat ngomong. Mangat, mangat, mangat. Awas, jangan sampai ketelen. Kau duduk di atas sana. Supaya suaranya lebih jelas. Aku di dalam. Sekarang kita testing, ya. Hei, sana, sana. Oke, kita mulai, ya. Testing, testing. Yok, bisa dikopi gak, Yok? Bisa dikopi? Ya, kedengaran. Aduh, kalau kedengaran jawabnya bisa dikopi begitu. Kampungan amat sih. Eh, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Testing, testing. Testing. Ya, jelas. Bisa dikopi gak? Yok, bisa dikopi gak? Ya, ayo bisa bikin kopi. Bikin kopi? Eh, testing. Ya, habis dites, bunting. Astaga, gak bujorok ah. Gak mau gitu. Udah kita bicara yang lengan. Iya dong. Kita ngegosip aja. Masa kalah sama ibu-ibu Arisan. Ah, kayak bidi gue ya. Anu loh, jeng. Itu suaminya Ria. Kan baru abis kredit mobil baby Ben. He-he. Ah, ah. Udah dong gak tau loh, jeng. Silahkan. Kau berhenti disini. Rumah Nita kan masih jauh. Mana? Itu kelihatan. Eh, gue pinjemnya mobil lo. Lo kalau mau kemana-mana, lo naik bajai aja. Tapi anterin dulu dong ke rumah Nita. Aduh, gue males nih muter-muter. Lo jalan kaki aja. Gue gak marah kok. Ayo. Cepetan. Bye. Sebenernya mobil siapa sih tuh? Perasaan sih mobil gue. Tabah aja deh lo. Kemarin si Doyok ke rumah gue betulin AC. Padahal kan gue gak nyuruh. Salah lo dong. Kenapa lo mau dibetulin? Lo marah-marah dong. Kalau perlu lo pelintir. Ternyata kakir penolak. Tidak tahu. Tapi anita dapat. Tidak tahu lagi mama wangku. Tuh, baru diomongin. Gila dia. Ngapain lo disitu? Eh, ini Doyok. Masih akan datang. Doyok. Eh, kamu genjang ya? Eh, sadar dong. Eh, yuk. Doyok. Tidak ada jawabannya ini. Gila. Doyok. Sini. Ngapain kamu nak pergi disitu? Ayo turun. Cepet. Yuk. Bisa dikopi gak? Bisa dirocer gak? Deli sih. Yuk. Cepet. Suruh ngecat lagi. Malah mentopeng manit yakut. Tidak ada jawabannya. Lu telan ke mikrofonnya, Yuk, ya? Ibu-ibu cerewet. Sudah mendarat. Kalau begitu udah dulu deh. Tapi lu jangan ceritain apa yang Ogur omongin tadi ya. Loh. Loh. Hitam. Hitam. Gelap. Gelap. Wah, keteraluan. Keteraluan. Doyok. 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 Yaaat. Ada apa? Kemalingan? Terampokan? Teroris? Super ship? Kamu ketelaluan. Warna hitam itu kan untuk pagar aja. Kadir bilang yang dalam hitam juga. Gak ada yang ngomong begitu. Mana si hitam? Lagi pergi. Tapi bener kok warnanya hitam begini. Gak ada yang ngomong begituan sama Kadir. Kamu kembalikan ini seperti semula. Eh, sini dulu anak manis. Mana capnya? Tutup matanya ya. Nah, dengan begini akan menjadi hitam semuanya. Nah, udah rata. Jalan. Sip. Aduh, gelap. Aduh, Kadir hitam. Wanda, kita ngobrol disini aja ya. Gue sih dimana aja. Yang penting gosipnya up to date dan berbobot. Eh, Nita. Kemarin si Ria sempet ngebisikin gue. Oh ya, katanya si Vina Jandagater itu... ...lagi ngincer laki lo. Malahan dia tahu alamat dan nomor telepon kantor laki lo. Ya, kata bucip dia juga ngincer laki lo. Boleh-boleh aja kalau dia berani mau coba-coba. Gila lo. Mana? Katanya lo mau kasih liat koleksi tas lo yang 50 biji itu. Yop, liat koleksi tas saya gak, Yop? Mana komesi gue? Komesi 2 ribu dipotong-utang tinggal 100. Dasar monyet ancol lo. Kamu monyet grogol. Cuma laku 50 ribu. Namanya dijual di tukang lo aja iya. Dipotong komesi 10 persen. Jadi tinggal 45 ribu. Jadi? Jadi ya, tinggal 45 ribu. Jadi? 45 ribu. Ryo! Ryo! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sayang, kok malam-malam begini kok sempat-sempatnya makan kulit kebok sih? Habis lapar? Kamu mau? Nggak, terima kasih. Kebetulan juga udah habis, nggak percaya ya? Nih, liat nih. Kamu tuh harus keterlaluan ini. Tahan, ini tak kok begini sih kamu. Tuh kan marah, marah ya? Marah kan? Enggak, enggak. Enggak apa-apa. Ya udah. Marah ya? Enggak. Yeay. Anita, kamu sudah keterlaluan. Kamu sengaja bikin aku marah supaya kamu bisa boros lagi. Marah ya? Marah? Enggak. Saya semprot nyamuk di pantat kamu. Marah? Enggak apa-apa. Cuma sebal. Sorry. Panas pantatku. Tolong pantatku panas. Aduh. Putih nyamuk. Terantur pantat lagi. Awas, Anita. Aku bilang sama Tati. Anak buamu kurang ajar. Anita. Matikan musik gila itu. Aduh, kepalaku pusing ini. Sudah sakit. Enggak apa-apa. Enggak marah. Ayo, kita. Kita sama-sama. Ngeret. Ayo, sini. Ah, Ryo. Oh, berdua kemana? Ryo, jangan. Ryo, apa ini? Oh, Ryo. Oh, cok. Jangan. 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 Gila, kamu. Jangan. 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 Iyo. Ampun, ampun, ampun. Cuman. Jangan. Jangan. Sudah ngebet. Tengen dicari jodoh. Kenapa gak si pina aja kita aprokin? Lu atur, Deri. Lu atur. Udah ya? He-he. Bagaimana suaranya, Der? Suara bakroki. Wah, kurang ajar. Kalau gitu kamu naikkan sekenteng biar jelas. Gak apa-apa. Paling mati. Ngegosip kok lupa tempat tidur. Eh. Pat. Patik. Bangun. Ayo. Pindah. Ayo. Ayo. Ternyata. Cole sudah mampu lagi. Hah? Pertahankan. Jangan sampai ke... Apa? Tunggu sebentar. Jangan kemana-mana ya. Diam sini. Bimu. Bimu. Tunggu apa, Tad? Tunggu senya loncet sini. Sana, Jolio. Gara-gara kamu nih aku jadi begini. Kok taruh di sini? Ke kantor kau bawa beginian? Maco deh kamu. Ih. Duh, makin jadi aja. Gara-gara kamu sih mandi malam-malam. Itu artinya... Aku mencintai kamu, sayang. Coba tanya sama ibu-ibu dari ujung ke ujung jalan ini. Mana ada suami memandikan istri. Malam-malam lagi. Kalau aku mati gara-gara ingus ini... Kamu pasti kawin lagi. Ya, enggak dong, sayang. Kamu barang langka. Ya, sulit cari gantinya. Lagian mana ada orang mati gara-gara ingus sih. Orang bingung aja bisa mati. Apalagi pilek. Yang, kitabnya ambilin dong, Yang. Ryo, ayo cepat masuk kamar. Tadi malam kamu kurang tidur. Kamu marah ya? Ayo, masuk cepat. Kenapa kamu? Nis. Buka pintunya. Nita. Buka pintunya. Nis. Nis. Mas Ryo ada, Nis. Aduh, sorry, Devin. Laki gue lagi kumat marah-marahnya. Lihat, isi rumah abis, coba abis. Tapi gue penting mesti ketemu dengan dia. Untuk apa? Begini, Nita. Kata personalia kantor Mas Ryo, Mas Ryo kan butuh sekretaris baru. Nah, sebelum memasukkan surat lamaran, kan lebih baik face to face dulu. Bicara pribadi gitu. Face to face? Iya. Face to face? Aduh, mendingan jangan deh. Soalnya kalau lagi kumat marah-marahnya begitu, dia main hajar. Dia main pukul aja. Tuh, denger tuh. Dia lagi marah tuh, denger gak? Udah, lu mendingan pergi aja deh, biar selamat ya. Cepet, cepet, cepet. Lari, Pina, cepet. Gawat. Masih yang sini tolak ini, parah. Apa-apaan sih kamu? Marah ya? Enggak. Cuma gudar-gudar pintu aja kok tadi. Waduh, bisa berantakan semua ini. Ini akibat getaran gedor-gedor itu. Oh ya, sebentar. Sehat rasanya bisa marah-marah. Lumayan. Terlalu deh si Cipto tuh. Masa dari mobil sampai sendal jepit dia kredit. Kamu tadi tau sih? Ya tau dong. Orang saya kredit semua. Muanya juga di situ. Mbak, si Vina udah dateng. Mbak, si Vina udah dateng. Mau face to face. Mau face to face. Apa sih lu? Pagi-pagi udah face to face. Entar terusin ya. Janda genit itu berani melakukan pang terbuka. Coba, dia berani ke rumah. Mau ketemu sama laki gue. Mau face to face katanya. Aduh, itu kan lebih baik daripada didatengin kantor laki lu. Tapi kantor Rio juga udah diobrak abrik, Mbak. Tenang, semalam gue udah atur sama si Ria. Tetangganya si Ria, yang namanya si Tony, mentak dicariin jodoh. Tony? Ah, lu gak kenal. Siapa Tony? Ah, lu gak kenal deh. Gue aja gak kenal kok. Kalau gitu, cepet dong aprokin sama Tony. Supaya rumah tangga gue selamat. Begini, dalam dua hari gue beresin. Tapi lu mesti jaga-jaga. Lu minta si Kadir sama si Doyok si Skamling di kantor laki lu. Jadi, kalau dia nyamperin laki lu, pasti udah tau deh ntar. Aduh, gini. Iya. Orang mau ngelepon kok nyetrika. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. yang bocah ujang kagak guduk kagak kejas itu aku pecah ndak lagi yuk melihat padita masuk di kantor itu namanya kantor perempuan laki ada dalam ada ada di sini ada di situ waduh kenapa turut siiitu Hai antara di sini bagaimana yuk masker udah masuk kantor terus 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 kerennya cewek itu ya dia heran dia heran melihat orang seperti Hunter sejati yuk lu jangan macem-macem dong berhasil berhasil sukses aduh berhasil aduh apaan sih aduh duduk duduk apa apa ada apa anu lu jeng gua tadi sudah bicara sama si Fina mengenai si Tony lalu si Fina ah mati inna lillahi wa inna ilahi roci aduh bagus dong bukan tolong si Fina si Fina keseng sem tidak bisa menahan emosi untuk segera ketemu si Tony kalau gitu kita kawinin sekarang juga Mbak Tati cari penghulu dan telepon si Tony supaya siap enak aja masa semua mesti gua yang urusin itu kan tugasnya siria siria banyak bicara tentang penderitaan Tuan Putri ketika bersuamikan laki-laki kanan kiri oke itu lalu rasa kemanusiaanku terpanggil untuk segera menyelamatkan Tuan Putri dari penderitaanmu ya biarpun kita belum pernah ketemu tapi dari cara bicaramu yang puitis tekanan nada yang berirama aku yakin masalah laki-laki yang aku cari dalam hidupku kalau begitu kita bisa bertemu sekarang juga ya sayang tentu Tuan Putri tidak menolaknya bukan oh tentu dimana ah malu dong kotel sendirian ntar dikiranya cewek begitu bawa temen boleh dong mas boleh boleh ah dah dah ya selamat siang Pak selamat siang yang namanya Tony Molotov mana? beliau belum datang tapi beliau sudah booking tempat di situ silahkan ya ampun rambut lo tuh rambut ya Allah rambut tinggi mana sih? yang rapi dong aduh bau lagi lo gak keramas uuh gue gak pake part Tony ngomong deket-deket sama lo nih tuh tambah lipstick lo tambahin selamat si em mana mana? aduh Mak tuh pasti dia nih keren aduh bener-bener siapa di antara kalian yang bernama Fina? oh saya saya untuk mereka ya ini Fina nih eh kemana? sini duduk dulu sini tenang ya duduk dulu duduk ya diam-diam begini mengenai perkawinan sudah diatur semuanya beres bulan Agustus ini dan saya juga sudah cari penghulu mengenai perumahan penting sorry sangat penting ingat saya haruskan kalian tinggal sederetan sama kita penting kalau ada apa-apa ini ini apa-apaan sih? kawin-kawin apa sih? saya bukan Tony saya hanya disuruh mengirim bunga saya asistennya ntar juga dia datang dasar bawel semua kawin-kawin udah pada gatel lu sih sampe ketipu deh lu yang ngotot minta kawin udah gak apa-apalah asistennya aja begitu keren apalagi Tonynya paling tidak empat kali lebih keren mulai pinter juga ya nampian sudah lama nari beca ya hari pagi kalau gitu pelan-pelan aja ya eh stop stop eh sudah nyepek eh eh stop aduh aduh mana sih pada lo gak ada remnya apa lo gimana tuh coba dia tuh bukan saya dia kan tinggi saya dia dia gak ada remnya apa lo gak ada remnya apa lo gak ada remnya apa sampe yang gak ada yang paling gimana berbilang sih berhenti ini gua udah ngerim gak tau ngeruduk aja depan-depan berhenti mendadak kok hei sampe yang semua baru tadi nari beca ya iya wah bikin kecoh saja iya gak ada remnya ya iya iya ya pak iya ayo minta maaf sama saya ayo cuman tangan nah nah maaf om nah ayo bapak masuk semua kemarin habis jatuh dari truk kemarin dulu dari motor sekarang dari beca besok apalagi katanya jam 12 iya jam berapa iya jam berapa iya udah bingung iya bisa diserahin maaf siapa ya mau ketemu siapa eh jangan ini udah ada yang duduk eh ada yang duduk siapa siapa yang bernama vina iya boleh juga buat rekreasi anda itu tukang pukulnya atau bumper tuan tony saya ini justru tony perkenalkan tony malotok masih ada darah rusia vina perkahwinan kita minggu-minggu ini juga ah 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 ya bu kalian mau kemana eh eh lulu ya lulu ya terus minum Soal tobrokan becak tak jadi soal. Ini kan dari ulang tahun saya. Mulai sekarang kamu panggil saya bos ya. Oke mas. Menom terus sama beko. Rumah lo jadi pangkalan becak? Sejak kapan si Ryo jadi tukang becak? Terus menom, yang punya rumah keponakan saya sendiri. Mari masuk. Sudah menom disini. Masuk. Masuk kemana? Masuk, ulang tahun kita masuk. Terus menom disini. Ini teman-temannya si Ryo. Mari kita sini masuk. Ayo masuk. 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 Ayo pergi, pergi. Ayo keluar semua, keluar. Keluar semua. Turang ajar, bikin kotor. Torsi manji baru ditutuki merambi, merambi. Keluar semua, cepat. Keluar semua. Tukang-tukang becak bikin kotor. Rumah majikan jaya saja. Proyek pengambilan sofa di toko ABC sudah saya laksanakan satu minggu lebih cepat dari perintah Janganita. Kadir, kamu kok bodo amat sih? Hah? Mbak Tati, bagaimana saya ini? Saya masih terikat perjanjian dengan Ryo. Saya belum boleh beli-beli. Saya belum boleh boros. Lah, pulangkan saja. Ya, nggak mungkin. Sebentar lagi Ryo sudah pulang. Gampang. Apa? Sembunyikan saja di dapur. Ya, Ters. Di dapur. Ayo, Kadir. Sofa ini masukin ke dapur. Loh, kok? Kok? Nggak pakai kok, Kak. Kok, Kak. Ayo, angkat. Terima kasih, Mbak Tati. Atas ide mahalnya. Kembali. Nah, sekarang pesta. No minum. Masaklah sama tukang becak. Enak aja lo. Tugas lo belum selesai. Barang yang dulu lo masukin lagi ke tempat yang semula. Loh, sudah tangkut semua itu. Namanya juga tukar tambah. Itu saja duitnya masih kurang itu. Gimana dong, Mbak Tati? Gue enggak ikut campur. Bye-bye. Uwe, enggak ikut campur. Bye-bye. Eh, kamu ikut campur deh. Ikut campur. Nanti tambah honor. Apaan? Tambah honor. Nah, kan lo gitu ya dicampur. Gimana? Ayo, keluar. Lo kan udah tahu kalau gue mau pinjam di mobil. Kenapa lo datangnya telat lagi dari kantor. Lo bikin gue sebel aja deh. Pokoknya ini peringatan yang terakhir ya. Dah. Eh, ini tas lo. Kepala. apaan ini? ini dalam rangka menyambut dari ulang tahun mas Ryo ulang tahun saya dua bulan lagi itu bukan urusan saya pokoknya saya disuruh pakai-pakaian begini ya saya pakai apalagi honornya lumayan susu kurasa gendeng kamu hai 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 hasil durinya jalan-jalan kaget jalan mobil juga terima jadi tatpam Jepang Ditutup biar aman Surat perjanjian masih tetap berlaku Meskipun kamu servis aku sedasyat ini Kamu tetap tidak boleh beli apa-apa Saya sudah beli kok Apa? Belum kok Jawab yang benar Apa maksudmu berbuat seperti ini? Saya ada rencana kursus bahasa Jepang Yeay Baru rencana kursus bahasa Jepang Tapi kok meremet-remet jauh seperti ini? Duduk ala Jepang Kamu pakai pakaian seperti osin Sampai-sampai si montir Madura itu ikut-ikutan jadi Jepang Sekedar penjiwaan Penjiwaan Boleh juga Hai Terus kursi kita ditaruh di mana? Titip batati Boleh juga Lagi Jadi Masakan kita ala Jepang juga Apa? Kata Yaki? Sabu-sabu? Atau Yaki Niku? Atau apa? Gado-gado Gado-gado? Tapi gak usah khawatir Cara makannya tetap ala Jepang Ya Gak ada dapet Tadang Duduran sih gua Biar servis terus Servis ya Halo Hunter disini Mas Rilo belum juga pulang Padahal hari udah sore Siapa ini? Orang lagi makan Belum di kantor Kopok Tolong Andai Hunter Monggo Ryo Sang Gak ada rasa Melayunya Gak pedih sedikit juga Cabai-cabai dong Apa? Ayo Cabai rawit Ayo sayang Hai Hai Eh Eh Kok lewat pintu belakang? Pintu sini kan bisa Oh iya Saya lupa Cabai rawit kita dipinjam batati Iya Goro bilang Katih gak suka cabai rawit Tapi dia udah mulai suka kok Dir Kalau ngambil cabai dong Gak bisa Berjanjian kan saya cuma Duduk pakai bagian Jepang Dan duduk-duduk di depan rumah Kalau pakai rusuruh lagi Tambah honor lagi Dah Hosen Gak ada yang men Gak ada yang menyebabkan Wih Gak ada yang menyebabkan Gak ada yang menyebabkan apa sih ini mundar-mandir dulu bikin orang salah pencet aja hahaha mau aja becuma gatto ada apa? ada hilang? timunnya mana? masa gudu-gudu ga pake timun? timunnya habis? ada biar aku ambil di belakang jangan-jangan tadi timunnya dipinjem mbak Tati biar-biar saya ambilkan oh ntar lagi pada bosing itu kemana eh apa itu ular masuk? seperti ingus! bengsek! oh porselet lagi porselet katangkat kaya kole kapal loh kenapa tutup kopar ini dibuka-buka? sekarang ambil pisau gigit aja kenapa sih? biar aku ambil sendiri jangan-jangan tunggu ya pisau kita juga dipinjem mbak Tati aduh! semua dipinjem? aduh tolong Ryo tolong Adolsin gila Ryo aduh tolong Ryo pisau di rumah ini kan 20 biji kok dipinjem semua gak mungkin siapa? ayo... Selamat menikmati. Kamu sengaja sembunyikan sofa baru itu ya. Galat. Saya marah. Iya pak. Kamu telah melanggar surat perjanjian itu. Iya pak. Pasal satu. Iya pak. Pasal dua kamu langgar. Iya pak. Pasal tiga. Cuma dua pasal pak. Oh iya iya. Tapi jangan bagi saya bapak. Stop stop stop. Al iya 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 iya. Hoeveel? Sikten dolar meneer. Hij wil ons bedriegen. 6000 rupees. Elk betaalt 2000. Ja. Gonderd tekort? Ik heb geen kleingeld. Oké. Ik betaal. Dus ben je me honderd schuldig? Ja. Happy ktoś. Hehe. Untuk apa kau beli-beli itu. Sofa itu ha? Untuk apa? Minggu depan Mami mau datang. Kadir bilang sofa kita sudah jelek. Jadi harus diganti. Kan malu sama Mami. Rencana beli sofa itu minggu depan. Tapi Kadir maunya sekarang. Aku tidak peduli. Pokoknya kau telah melanggar surat perjanjian itu. Aku harus marah-marah. Aku akan terus marah-marah. Anika. Apa itu? Mami. Mami? Katanya minggu depan baru datang. Aku harus khusus bahasa Belanda di Gorong Institute. Gak apa-apa om bahasa bodoh. Gorong. 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 Dia sudah melanggar perjanjian. Apaan sih lo? Dia sudah melanggar perjanjian. Gak pek bini lo? Bukan. Mertua gue. Dia bilang minggu depan dia mau datang. Eh sudah nongol sekarang. Urusannya apa mau gue? Mau datang kek mau kagak kek. Dudu amat gue. Kok Gorong gitu sih? Kok Gorong gitu sih? Kok Gorong gitu sih? Ajarin gue kursus kilat bahasa Belanda. Eh lo. Lo kira belajar bahasa Belanda seperti main sulap. Bim salbim jadi gitu. Tolong Gorong. Tolong dong. Soalnya gue sudah kirim surat. Bahwa gue bisa bahasa Belanda. Eh. Guadaljan guarne. Dompet. Dompet. Hm. Kini. Verdomme. We komen pas vanuit Nederland. En we moeten hier al sofa's op heffen. Ja. Dat is waar ook. Verdomme. We hebben geen geluk vandaag. Komt waarschijnlijk door die koelkasten feestdag. Hallo. Mam. It is mein echtenot. Gua udah nyampe. Oke. Rio. Itu uang yang 30 ribu tadi. Itu lu baru sewa alat-alat gua yang canggih. Nah. Alat-alat gua yang kebakar tadi. Gara-gara si osin mundar mandir. Itu juga lu mesti ganti. Lu cuman lu lu lu. Kok semua ngapa nih? Eh. Gini. Lu bilang selama siang mama. Huya medah mami. Huya medah mami. Mam. Yurisei. Mami. Bagaimana Rio? Sambutannya hebat gak? Bisa dikopi gak? Hmm. Eh Rio. Lu kok diem aja sih? Budok ya? Bu. Eh bunyi apa tuh? Selepot-selepot. Jum-jum boleh mek. Konyol lu ah. Hmm. War sein yau kindren? Kindren? Oh. We hebben no hen kindren. We hebben green sand. Huh? Asing lo mereka kaget lo. Wah. Wah. Eh. Green sand dari mana? Kenapa gak teh botol sekalian? Kindren? We hebben no hen kindren. Hei zit er goed uit. Kalau belum pas bahasa Belandanya dan ngomong diem. Hmm. Ya. Inderdaad. Di egenoot van Anita. Ziet er heel goed uit. Ya. Fur aledah. Fur aledah dah. Huh? Bukan dadah. Goblok. Fur aledah. Fur ales dah. Eh. Kenapa nih? Korset. Korset. Eh. Lu 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 batuk terus deh. Batuk terus deh. Sampai jangan tanya lo. Ya. Lu batuk terus deh. Gue ke sana sekarang. Ya. Supaya gue tau apa pertanyaannya. Sejak apaan kamu batuk sih? Ik hoop mah dat sis. Hojong van vantenit gekis. Pertahankan terus Riu. Jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor. Ya. Sekarang gue udah melewati perbatasan. Sebentar lagi gue sampai di titik sasaran. Udah gak berdua. Udah dihukuin ya. Udah dihukuin ya. Udah dihukuin ya. Udah dihukuin ya. Udah dihukuin sini nih. Udah dong batuk lu. Berhenti. Korsleting. Sorry ya. Ulang. Ventual getraut. Hah? Gue mana tau. Lu udah berapa tahun kawin. Ah. Gini. Gue sebut nomor satu sampai lima. Ya. Kalau ada yang cocok. Lu manggut. Kalau gak ada lu gedek. Ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kamu kenapa sih gadek-gedek terus? Leher pegang. Gini ya. Sia. Begum. Udah. 2,5 jaar. 2,5. 2,5. 2,5 jaar. Mikropole bender lagi. Huh? Ja. Kita baring lagi ke tadi ya. Geef niet. Ik hoop maar dat als je later naar Nederland komt, je m'n bezoek zult brengen. Ayo temenin dulu ya Jangan lama-lama kamu ya Ya, eksalko Oh ya, eksalko Kita ngobrol aja deh, biar dia jangan tanya-tanya lagi Ntar lu pusing lu Begini aja deh Mein Onggoro Is frugher In netherlands gewesen Mein Onggoro Is frugher In netherlands gewesen Iya, iya Tunggoro Terug hing Naar indonesia Preek de Sen vriendin selmo Dat maak men oom so spesial 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 Aduh Willem julie sekret Oh ya Willem Julie Julie Sigare Belandi-belandi kena gue kibulin Sini Rio, saya juga mau merokok Anita, kamu tidak boleh merokok Mana dia? Station Nubia Rio, sini, saya tunggu kamu disini Sorry mas Entar mbak ya Sini Kamu bener-bener keterlaluan Masa mami kamu bohongi pakai alat seperti ini? Saya tidak suka Saya bener-bener tidak suka Tidak suka Tidak suka Kami pulang ke Belanda Gara-gara kelakuan kamu sama Moro Buka kamu kayak bangun kamu Ayo pinggir Ayo pinggir Nene lampir Ini nih yang keroknya nih Dut-dut-dut Gara-gara alat sanggih lo tuh Gue dimarahin terus-terusan sama istri gue Bakul dong Daripada gue yang marahin lo Mendingan bini lo Hei Cewek-cewek yang ikut lari gak ada yang cakep Rio, brengsek semua Panisianya Gak ada selera Dut-dut Gak sopan deh kamu Larinya kok kayak bangun sih? Kamu kayak gorok Kenapa? 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 Sakit ya? Harus ada apa-apa dong Harus dong Ayo Rio Kita selamatkan sebelum kejuluan orang lain Rio Aduh Aduh Pahanya aja yang sakit ya Enggak Pahanya kok Aduh Ayo minum Ayo minum Ayo minum Ayo minum Ayo minum Pahanya jangan sakit Eh Eh Hei berhenti Stop Kemana aja kamu Kita semua sudah pada keausan Pak Gororo Tau keaus kan? Iya Aus Itu pak Gororo Goro? Kenapa? Ngobok-ngobok. Ngobok-ngobok apa? Itu Pak Goro itu. Apa? Kalau ketemu Pak, kayak ketemu singkong saja. Singkong siapa? Itu singkongnya Pak, hanya si cewek itu. Anu, Rio ikut nggak sih? Tentu aja dia ikut. Ayo turun. Turun. Ayo naik. Nanti kalau pulang minum aja air. Nggak apa-apa Pak. Lagi dong? Belum kok. Hei! Hei! Rio! Udah agak pudeg lagi dia. Gendut! Gendut! Rangi nggak ada gue ya. Duklah! Duklah! Kayak masih bisa anu aja. Uban lo tuh. Nyimbat atin nih. Orang berdua. Saya nggak apa-apa dipijit-pijit. Ketelan kali. Rio! Jangan ikut tanggoro tuh. Oh awan berarah kejar-kejaran. Nyit-nyit-nyit. Oh anitaku. Cintaku. Ayo coba terusin. Terusin! Tung... Ayo leang ibn jLESITA. Maland ni n broughtd queremos? Ini cutdinha. Ketelak Wennig ortas ni nmpot. Lies a падwa. Suem, suem, suemransi, jongalo. Zvum. Zvummasa schlim bracers. Sudah 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 Kalau kau mau kalinya satu Detik ini juga Aku ceraikan anitasi Pemboros itu Adik banget Sudah Lagi Asik Aduh sayang Asik Besun sekali lagi dong Dekap kamu Sini sayang, jangan pergi-pergi ayam Kemana kamu ya Ketahuan ya Ternyata betul Kamu menyatakan cinta sama janda gatal itu Kamu pijit-pijit dia Aku mimpi Mimpi kok dulu Gimana sih ada tikus Penasaran gua Jangan-jangan di pojok nih suara nyit-nyit Tur Buka Buka Masa buka ban sendiri saja tidak bisa Mesti minta tolong kamu Giliran unor Minta banyak kamu Nanti tak buka bete sendiri Tau rasa kamu Sudah kunci businnya dol Mulutnya kamu teriak-teriak terus Buka Tidak tahan dir, buka Rebut kunci-kunci Kunci nomor berapa Buka Bisa mati gua dir Bisa mati gua dir Yuk Noyok Buka Buka Ini mesti suara mujet gerogol kecepit ini Buka Buka Kunci yang kunci Buka du Enggak tahan Lu gimana sih Kerja-kerja pejara pejada lu Kalo gua mati gimana lu Bersih kapa sih lu ah Konyol lu ah Ditolong menamar-marah Tutup lagi kamu Eh Rio Begini Si Eddie temen kita dari Medan itu sudah datang Dia minta kita anterin jalan-jalan Lu aja yang anter ya Alah soalnya mobil gua lagi rusak Si Kadir Medoyok yang gua suruh benerin Belum muncul-muncul juga sampai sekarang Nah Di hotel-hotel Apa namanya Kartika Jangan lupa ya Hotel Kartika ya Oke Aduh Kau lupa lagi Eh Rio Lu anter sekarang ya Iya Makan dulu Jangan pakai ntar-ntar loh Eddie Pasar Ibu Kawan lamaku yang duda gatel itu Saya udah nongol di Jakarta Minta dia aja jalan-jalan Duda Eddie Pasar itu ganteng gak sih Pasar Ibu Iya Eddie Seribu itu ganteng gak sih Pasar Ibu Iya Eddie Pasar Seribu itu ganteng gak sih Hii Marah ya Enggak kok Eddie Pasar Eddie Seribu Eddie Pasar Seribu Seribu kali lebih ganteng daripada Dayo Oh Kerjanya apa sih dia Bisnis besar Oh Impor pakaian tidur antar pulau Ini dia yang saya cari-cari Ayo cepat ganti pakaian Kamu boleh ikut juga Enggak Kamu gak usah ikut Kamu di rumah aja Memasak Cuci piring Atau apa kayak gitu Marah ya Eee Kamu boleh ikut kok Sayang Gimana ganti pakaian nih Pake baju apa Baju apa aja deh Ayo bilang Minta ampun Bos ampun Bos Nah Kalau gitu jaya buka Monyetnya tidur Cepat dong, Pak. Loh, Koko, tasnya mana? Ah, malu ah. Malus, Kak Ibu-Ibu. Mendingan gini, Kak Hermaja. Mau pergi kemana, Bos? Ada apa ini? Wah, ternyata suara nyinyit itu tidak bisa kami temukan. Tapi kami tetap akan nyelidiki. Dimana suara nyinyit berada? Kenapa dibongkar-bongkar begini? Saya harus berangkat sekarang ini. Marah ya? Tau mereka nggak apa-apa kok. Ini saya ada janji. Hah? Jam berapa sekarang? Siapa yang bongkar ini? Siapa yang suruh? Lu kan cemian yang nelpon sama Doyok tadi pagi. Mana Doyok? Tudur tiduran di sana. Yuk, Doyok, Doyok, Doyok. Loh, ngapain kamu tidur sini? Saya tidak telfon kamu tadi. Saya tidak telfon. Hei, jawab. Kadir, sini gue. Ngapain gue ikut-ikut lagi? Begitu caranya ya. Sudah mulai pilih kasih di antar sesama langganan. Jelas-jelas saya yang telepon duluan. Kenapa mobil Rio yang dibetulin duluan? Saya nggak terima itu. Pak Goroni apa-apaan? Apa? Sampai Anda ada nelpon. Eh, tadi pagi cuma Mas Rio yang nelfon. Minta dicarikan di mana suara nyit-nyit. Iya. Kalau udah percaya, tanya sama Doyok. Doyok yang terima telpon. Itu nyit-nyit datangnya dari mobil saya. Loh, kalau begitu sama rusaknya. Di sana nyit-nyit, di situ nyit-nyit. Uuh, goblok. Uuh, goblok. Uuh, goblok. Uuh, goblok. Goros, cuma nyit-nyit. Begitu aja mobilnya nggak bisa dipinjam. Sebel. Aduh, laki bini gilanya kompak. Udah dong, jangan mainan begitu kayaknya kecil kamu. Uuh, goblok. Helm-nya dibuka dong. Nora Ahmad sih, Bang. Oh, iya. Kok gelap sih, Rio? Kacamatanya. Gelap? Kacamata. Oh. Kamu duduk sini saja ya. Jangan kemana-mana ya. Shh, shh. Eh. Eh, ngapain kamu situ? Bah, cepat kali kau datang. Aku sedang asik. Ah, kau nih. Aku masih syur lagi tuh. Ngapain siapa? Apa ini? Untunglah masih lengkap. Ah, kau pikir di Medan ini. Jabat tangan, pinci nilai. Bawa helm segala. Macam tukang beca di Medan saja kau. Proyek jembatan ayam belum selesai, Ed. Gimana, Ed? Ada kemajuan di Medan? Ah, itulah, Rio. Dibandingkan Jakarta ini, Medan jauh sekali. Di Medan, sungai banyak. Tapi jembatan tidak ada. Di Jakarta ini ikut tengok, tak ada sungai, tapi banyak yang di jembatan. Bisa. Belum lagi satu. Apa itu? Di Medan kau tahu? Banyak jalan yang berlombang. Di Jakarta ini, banyak geli lombang yang berjalan. Macam di kolom renang tuh. Ah, cantik, Kai. Kenalkan. Rio, ada dewe cantik yang tak kenal sama aku. Rupanya aku sudah top di Jakarta. Apa ini? Dibu itu macam-macam-macam lu ya. Kenapa tak kau bilang dari tadi? Hei, di pasar ibu. Anika. Bu, ngapain kamu ikut-ikut ke sini? Anda sendiri ke sini. Istrimu mana? Orang macam awak ini manalah laku. Awak ini Ortila. Gorila? Ortila? Orang tidak laku. Kasihnya, daripada self-service, mau gak dicariin cewek cakep deh buat jalan-jalan. Mana itu? Kita makan dulu ya. Biar aku santap sekarang juga. Sabar. Betul ya? Sungguh. Kalau bisa diajak jalan-jalan pasti bisa diajak makan. Kalau bisa diajak makan pasti bisa kumakan. Apa pula yang kau bisik-bisikkan di situ? Marilah. Persoalan satapan. Belum lagi selesai. Tapi jangan genitong ya. Awas. Duduk sebelah sini. Duduk sebelah sini. Jadi macam mana pula yang tadi itu ah. Pokoknya saya berani jamin. Orangnya badannya seksi, bahenol, manis. Ngomong aja terus. Oke mbak Tati udah nyambung. Gue jangan disalah-salahin ke Vina ya. Halo Vina sayang. Maafkan kakakmu dan Anita yang kemarin tuh ya. Sumpah. Sumpah. Bukan kita. Si Ria yang punya kelakuan tuh. Eh Nenek Bawel. Gue udah tau sih si Ria yang bikin gara-gara. Gue udah maafin kok. Ah. Begini Vin. Kita punya kenalan baik. Seorang duda. Ah. Kembang lagi. Uh. Pengusaha. Dan keren punya pokoknya deh. Nggak seperti Volvo Bumper yang kemarin itu. Eh. Lu dia lagi basing harga. Boleh-boleh aja sih. Tapi kalau lu mainin gue lagi. Gue sumpahin. Model belum lagi balik. Sudah mengurus lu bang. Lagi. Lagi. Halo. Ini Anita. Ah. Aku cari posisi dulu Vina sayang. Kamu masih ingat kan? Ah. Mana mungkin aku bisa melupakan wanita cantik dan berani macam kau. Eh Vina. Tadinya aku kira kau cuma main-main. Aku serius. Aku apa serius. Si Vina besok bisa temuin kamu jam 12 siang di lobby hotel. Aku tunggu kau besok sayang. Ed. Kita bicara soal Vina. Oke. Sampai ketemu besok. Dah Vina sayang. Besok. Besok. Edi pasar khusus mengajak aku lunch. Di pitch club. Gile. Sik. Ngejacet juga tuh buahnya. Hmm. Gue ikutan ya. Gak janji ya. Dia minta antar jalan-jalan gak mau. Giliran makan. Gue ikut ya. Gue ikut ya. Lain dong. Ciki. Ciki gak? Belon. Aslun nanya melulu. Bawa. Halo Rio. Goro sini. Oh Bang Goro. Begini Bang. Tolong kasih tau sama si Rio. Bagaimana kalau makan siang besok ditunda saja dulu. Emangnya kenapa? Biasalah cewek cantik. Oh perawan apa janda? Oh bukan. Bukan gadis. Bukan pula janda. Tapi istri orang lain. Baiklah Bang. Jangan lupa sampaikan pada Rio ya. Iya ya. Eh. Acara lo masih ada dibatalin. Ntar malam aja katanya. Soalnya dia dapet cewek keren. Agresif orangnya. Istri orang. Iya. Istri orang? Boleh juga kita ikut. Eh. Mau. Gue aja gak diajak. Tapi boleh juga kita tau. Kita lihat dulu siapa orangnya. Istri siapakah itu. Barangkali aja kita bisa nimrung. Betul. Betul ya. Oke. Ayo jalan yuk. Siapa ya? Empat. Gue? Ini bohan lo. Iya. Loh. Loh kok tutup katanya belum cek. Gimana? Eh lo jangan curang dong. Gak bisa begitu. Halo. Mbak Tati. Aduh. Sorry deh Mbak Tati. Janjinya gak bisa siang ini. Misalnya malam aja. Gimana boleh ya? Aduh loh. Bikin kacau negara aja. Aduh. Sorry deh. Gue juga gak tau bisa berubah kayak begini. Yaudah. Mita. Lo bilangin tuh sama si Eddie. Si Gudil. Gak bisa dateng. Halo. Katika Chandra. Iya. Minta sambung. Kamar 205. Bentar. Aduh. Gimana ngomongnya? Ngomong apa? Aduh. Apa-apa gak bisa. Halo. Halo. Sambungnya lagi keluar. Kemana? Kemana? Tidak meninggalkan pesan tuh. Aduh. Gak ada. Kemana tuh? Kalau gitu. Lo sendiri yang kesana. Lo bilang sama si Eddie. Aduh malu dong ke hotel sendirian. Aduh loh. Daripada lelaki lo disambar si janda itu. Ah. Tinggal minyak goreng yang belum kupakai. Dengar. Hmmmm. Hmm. Hmm. Ah. Sorry, Ed. Vina sayang, akhirnya kau datang juga. Bukan, aku bukan Vina. Aku Anita. Aku kira hari ini, kau besanda. Tak taunya kau serius, kau datang juga sama kau nih. Dengar, aku bukan Vina, aku Anita. Hei, aku tahu. Anita dan Vina kan sama-sama. Kamu juga, nyorangnya tuh kan. Wah, Rio. Eh, kemana? Kalau urusan cewek main tinggal aja. Apa urusan cewek? Ini urusan jadi runyam. Langsung aja, yuk. Tenang, tenang, tenang. Apa itu ada di situ? Tenang, tenang, tenang. Vina, bisanya cuma makan malam. Gak bisa makan siang. Makan siang, makan malam sama saja. Yang penting bisa dimakan. Hei, hebatnya Wanis. Sudah laku keras dulu di Jakarta. Ya, tenang, tenang. Ini ditunggu. Ya, sabar. Nita. Sabar, yuk sabar. Jangan emosi kamu, jangan emosi. Nita, jangan. Jangan emosi. Ini urusan rumah tangga. Gak mau ikut campur aku. Wah, celaka. Gawat. Eh. Apa-apaan kamu ini? Marah ya? Tidak. Kita selesakan persoalan ini secara jantan. Apa ini? Gua gak ikut campur kalau begini. Pokoknya kamu harus jantan. Iya, jantan. Kamu harus ceritakan semua pada Rio. Terus kalau tidak kamu pulang ke Medan menteng kepalamu sendiri. Betul gak? Iya, iya. Buat sekali, Kelian nih. Apa yang harus ku jelaskan? Kalian yang punya acara. Aku kan pelaksana saya. Bingung aku mau jadinya. Bingung? Bingung? Dia lebih bingung tau gak? Lakinya udah mau cerain dia. Eh, lu bingung dong. Iya, dan tadi gua udah bingung nih. Tuh, dia bingung kan? Ayo angkat. Halo, Mas Eddie. Ayo angkat. Halo. Ini Vina nih, Mas Eddie. Vina? Vina? Iya, pernah janji. Banyak kali Vina di Jakarta nih. Eh. Aduh, kita kan suka janjian, Mas Eddie. Oh, mengerti lagu. Eh, ini gua. Lu dimana? Di bawah. Di bawah. Di bawah. Lu tunggu disitu. Gua lagi kasih kuliah sama bakal laki lu. Ya. Lu tunggu disitu. Nih, ngomong lagi. Yuk. Halo sayang. Aku sesuduh kalau di bawah ya. Ayo. 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 Sudahlah. Aku minta maaf. Akan ku jelaskan semua pada Rio. Betul? Aku jamin. Nah, sebagai permintaan maaf. Ini kalian tegok. Apa? Contoh pakaian tidur yang gua bawa dari Medan. Nah, kalian boleh pilih yang mana kalian suka. Kalian boleh ambil. Aku sudah tidak tahan emosi kali. Aku ketemu Vina ini ya. Aduh. Lu satu aja, gua lima. Iya. Kena-kena-kena gue. Hehehe. Rio pasti senang. Punya baju tidur baru. Siapa? Edi Pasri. Tunggu. Bukalah pintu batu. Aduh. Apa-apaan kamu? Pasti terjadi macam-macam disini. Jangan, jangan, jangan. Mana Edi? Ha? Jangan, jangan. Jangan salah paham. Mana Edi? Ha? Si banget tuh. Lala. Ha? Si banget tuh. Lala. Kalau bini gua ini, udah lama gua tau kalau dia gila. Gila memang gila. Tapi yang lebih gila lagi. Tuh. Si Edi Pasar. Kenapa? Masa Bango tua begini dilalap juga? Hah? Hehehe. Jangan dekat orang gila. Sini. Sini kamu. Duce. Jangan marah Duce. Jangan marah Duce. Hei Bango. Siapa tadi yang dilalap Edi duluan? Ini. Hehehe. Enggak kok. Enggak. Iya kan? Aduh, makasih banget Mbak Tandi. Macam-macam saja. Aduh, Edi, Fina. Jelaskan dong pada dua orang ini. Jelaskan. Halah Mbak. Aku sudah jumpa dengan tuan-tuan ini tadi di bawah. Tuan-tuan tak jelaskan daripada mereka. Eh, ngapain kamu kemari? Gompetku ketinggalan. Riu macam mana nanti? Ah, ngerjain kita ya. Hah? Hah? Masih ada rusak rumah tangan Mbak. Tak mau itu campur lagi. Ah. Anita. Sama pensiunan masinis kereta api ini. Hmm? Kita tidak perlu lagi ngomongin. Aman. Tapi, lo musti omongin laki lo itu. Iya. Hah. Lo keluarin deh semua apa yang pernah gua ajarin sama lo. Gua. Trio. Trio. Ya. Kamu sudah tahu persoalannya. Hmm. Jadi seharusnya kamu tidak boleh marah-marah. Itu. Tapi kenapa kamu tadi marah-marah? Itu berarti kamu dengan sengaja melanggar surat perjanjian. Jadi mulai sekarang saya berhak boros lagi. Nah. Yang beginian ada lima puluh biji lagi nggak? Buat aku banyak amat. Yee. Buat dibagiin ke tukang bijet. Oh elo. Dari sini sebaris hitung semua ya. Berapa juta. Ya. Bunggu semua. Ya. Om, om. Bagi satu dong. Satu. Satu nggak umum. Semua. Ya deh. Untuk 20 kali lebaran. Mulai dari sini sampai sana saya borong semua. Loh. Ngapain doyok sama kak dirikut-ikutan. Haa. Bangkrut. Mbak Tati gimana sih yang boleh boroskan gue. Kok kelihatannya galakan lu-lu semua. Bisa tekor dong laki gue. Lu diem aja. Lu mana ngerti sih. Pusing. Pusing. Pak saya pusing. Hah? Hei. Loro. Mbak Tati. Tolong dong. Bantuin. Ini kan sudah satu. Nanti dorong dong. Ayo cepat. Rogoro. Terkasa gak di mobil. Hah? Astaga Firullah. Mendingan dia satu jurusan. Iya gak? Jangan-jangan. Hahaha. Tapi kenapa sama dia? Abis. Abis ya Edi. Udah raku gue cuma diampere-pere toko. Gue cuma bayar sendiri lagi. Udah gitu. Gue jurusan. Kanan kiri oke. Tapi bagaimanapun juga. Lu tetep gila. Lu gila. Iya. Lu memang gila Fina. Lu gila. Lu. Emang gila gua. Emang. Gila lu. Lu gila. Tambian gila. Aaaaah. Udah gitu di kesempatan. P Ai. Mai. Udah gitu. P Dewaria. Udah. Udah gitu. Udah. Udahooo. Udahぶn. golf ‌ Terima kasih telah menonton